Oke selamat datang lagi di UMKM Shop Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Kita mengupload produk ke dalam toko kita di UMKM Shop ID Baiklah, kita mulai saja Nah disini Bapak Ibu, saya sudah login Apabila belum mengetahuinya maka silahkan melihat di video sebelumnya Saya sudah punya satu produk yaitu jasa pembuatan website UMKM Dan disini adalah produk saya Sudah dilihat 53 kali Kemudian kode produknya adalah web UMKM Stoknya tersedia Saya menggunakan tulisan berat juga Kemudian disini postingannya kapan juga ada Dan disini ada deskripsinya Jadi ini adalah deskripsi detail dari produk saya Yang sudah saya masukkan Nah sekarang kita bersama-sama akan belajar bagaimana caranya untuk menambahkan produk Di toko kita Oke Baiklah Apabila kita mengklik ya Ada icon semacam orang ini Maka kita akan diarahkan ke sini Oke sekarang Saya kembali lagi ke halaman utama dan saya lakukan yang namanya inspect Ini inspect ya Bagaimana kita melihat Website ini dari perspektif mobile apps Ya seperti itu Jadi bapak ibu bisa nanti mendownload ini juga di playstore Oke dan disini Apabila anda menggunakan Smartphone maka seperti ini ya Jadi klik profile dan akan datang ke sini Jadi sebetulnya sama aja Tergantung bapak ibu menggunakan iPad misalnya Kalau mungkin punya iPad iPad Pro mungkin Ya kemudian Pakainya di putar kayak gitu Ya jadi Sama saja ya bapak ibu ya Intinya adalah Bapak ibu nanti Tahu dengan Fitur-fitur yang ada disini Akan sama kita pelajari nanti Saya akan Klik disini ya Product Kemudian disini bapak ibu Ini untuk mengedit product ya Jadi saya klik saja ini Saya klik edit product Dan bapak ibu Apabila bapak ibu perhatikan disini Apabila ada tanda Bintang seperti ini Artinya adalah Wajib Oke Nah kemudian disini Ada tanda bintang Maka kita juga wajib centang Nah Saya ada di jasa Bapak ibu apabila menjual fashion Maka ada di fashion Baju celana Elektronik Atau misalnya Bengkel Punya usaha bengkel Nah bisa dicentang disitu Kemudian disini adalah Gambar Yaitu adalah gambar dari Produk yang ingin kita tunjukkan ke orang Sebagai contoh Saya akan ke branda Kemudian saya akan klik ini Nah ini yang dilihat oleh orang Ya Jadi waktu mereka lihat adalah yang ini Kemudian ini adalah galeri-galerinya Dan dia bisa seperti itu Akan dilihat semua Produk-produk yang ada Nah Kemudian Bapak ibu juga lihat disini Disini ada beberapa pilihan Yaitu New Limited Dan juga Best Ya Dan ini adalah kode Produk ya bapak ibu Mungkin nanti kita akan Sama-sama belajar bagaimana Membuat pembukuan yang Simple Kemudian harganya berapa Disini kita taruh Dan disini apabila saya Membuat Harga yang terbaru Misalnya saya lagi Mau buat 1.200.000 Nah seperti itu Maka Nanti Akan Ada diskon ya Seperti itu Kemudian Karena ini adalah jasa Maka stoknya saya tidak akan Tampilkan Apabila ini adalah Benda fisik Misalnya bapak ibu Jual Baju Ataukah kerukuk Misalnya stoknya ada 10 Maka silahkan diisi 10 Seperti itu ya Nah sedangkan saya tidak Maka saya kosongkan Kemudian saya klik Submit Nah sekarang saya sudah Men-submit Dan Saya akan melihat Produk saya Seperti apakah Penampakannya Nah seperti ini Bapak ibu Jadi sudah ada potongan harga Baiklah Saya ingin memberitahukan Hal yang paling Substansi Atau yang paling mendasar Dari semuanya ini adalah Kita harus menyiapkan Yaitu Judul Atau Nama dari produk kita Nah disini perhatikan Juga sudah ditulis Isi dengan nama produk Ya Nanti Diperhatikan Satu persatu Kemudian disini Kita bisa menjelaskan Semua Ya Tentang produk-produk kita Oke Jadi kita jelaskan Secara detail Seperti itu Baiklah Sekarang saya langsung saja Menambah produk Saya klik disini Bapak ibu Kemudian saya akan Tambahkan produk Nah disini Saya akan pergi Mengambil dari Website saya Karena saya Tidak menjual produk Fisik Sehingga saya harus Mengisi Dari Website saya Nah sebagai contoh Bapak ibu Saya akan mengisi Produk saya Yaitu adalah Sosial Media Manajemen Nah seperti itu Ini adalah Nama produk saya Kemudian Saya akan mengisi Deskripsinya Ya Jadi Bapak ibu harus menyiapkan Deskripsi produk ya Seperti ini Seperti itu ya Bapak ibu Nah ini Misalnya Ini kita akan Highlight Atau kita ingin Membuat dia itu Ditonjolkan Ya Jadi Tinggal dimasukkan Aja Seperti ini Apabila tempat Yang kita copy Sudah Berbentuk seperti ini Maka dia akan Berbentuk seperti ini Dalam artian dia bold Gini ya Nah disini kita bisa Gonta ganti Bisa heading 1 Atau heading 2 Gitu ya Nah disini kita bisa ganti Heading 2 Gitu ya Bapak ibu Kemudian Saya juga akan Meng-copy ini Kemudian Saya arahkan ke sini Nah Kemudian saya mau ganti Jadi heading 2 Maka tulisannya Akan semakin besar Nah disini Saya akan tambahkan lagi Yaitu Bagian ini Ya Ini saya akan Tambahkan di atas Seperti ini Itu adalah pengantarnya Kemudian Ini adalah List-listnya Atau Apa saja yang Akan didapatkan Apabila menggunakan Jasa Dari Saya Misalnya gitu ya Nah ini Ini adalah Yang Didapatkan Misalnya gitu ya Kemudian Saya gunakan Heading 2 juga Kemudian Saya buat D-capital Jadi kita Buat semenarik Mungkin ya Bapak ibu Kemudian Sekarang Saya akan tambahkan Lagi ini Nah Misalnya ini ya Nah disini Jadi misalnya Catatan Oke Seperti itu Kemudian Saya juga bisa Blok dia Dan saya klik Huruf B Atau bold Sehingga Bisa seperti itu Oke Baiklah Sekarang Kita sudah menambahkan Judul produk Dan juga Deskripsi produk Nah sekarang Saya akan memilih Yaitu Jasa Kemudian Saya akan Mengisi gambar Disini Bapak ibu Maka Saya perlu Yang namanya Gambar Oke Bapak ibu Saya sudah masukkan Kemudian Disini Saya buat Saya pilih Limited Ya disini Saya sudah masukkan Saya tanpa Menggunakan Galeri Kemudian Disini Saya akan Menulis Yaitu Sosmet MKM Misalnya Ya Kayak gitu Kemudian Harganya Saya ikuti Saja 500 Ribu Ya 1 2 3 Ya Jadi Tanpa kita Memberikan Koma-koma Ya Seperti itu Ya Kemudian Disini Ordernya Saya tidak Mencantumkan Jumlah Bebas Saja Kemudian Beratnya Juga Saya harus Tambahkan 0 0,5 Ya Untuk Agar Memenuhi Syarat Dari Tanda Bintang Ini Jadi Setiap Tanda Bintang Bapak Ibu Harus Diisi Perhatikan Setiap Tanda Bintang Itu Harus Diisi Sekali Lagi Setiap Tanda Bintang Harus Diisi Oke Kita Kembali Lagi Disini Kemudian Disini Stoknya Saya Kosongkan Karena Ini Unlimited Mengapa Karena Ini adalah Jasa Dan Produknya Produk Digital Seperti Kita Menunggu Sejenak Oke Baik Dan Ternyata Produk Saya Sudah Terupload Sekarang Saya Akan Mengecek Produk Saya Nah Disini Produk Saya Masih Pending Artinya Nanti Tim Verifikator Akan Melihat Sebelum Mempublikasikannya Nah Bapak Ibu Seperti Itu Cara Mengisi Produk Nah Apabila Bapak Ibu Mengalami Kesulitan Disini Juga Saya Mau Tunjukkan Bahwa Ada Tim Admin Ya Nah Ini Ada Empat Orang Tim Admin Kemudian Disini Ada Catatan Verifikasi Itu Pada Jam 18 Setiap Sabtu Minggu Warna Nasional Dan Lain Lain Oke Seperti Ini Jadi Ini Adalah Tim Admin Adalah Para Relawan Atau Para Volunteer Ya Bapak Ibu Yang Akan Membantu Bapak Ibu Untuk Lebih Lagi Mengembangkan Bisnis Bapak Ibu Secara Digital Oke Dan disini Juga Ada Cara Mendaftar Jadi Sebetulnya Disini Juga Sudah Ada Bapak Ibu Ya Dengan Semua Petunjuk Petunjuknya Bahkan Ada Videonya Dari Pak Aris Oke Bapak Ibu Demikian Untuk Cara Kita Meng-upload Produk Kedalam UMKM Shop Semoga Video ini Bermanfaat Dan Marilah Bergabung Bersama UMKM Shop Terima Kasih